Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan dengan konsentrasi yang sama, larutan elektrolit yang paling efektif untuk menggumpalkan koloid AS2-AS3 adalah yang mana? Koloid adalah campuran heterogen dari 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi dan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut fase pendispersi. Sifat-sifat koloid diantaranya adalah adsopsi, yaitu peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Adsopsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Sol AS2-AS3 jika dilarutkan dalam air akan bermuatan negatif karena ion yang diabsopsinya adalah ion yang negatif atau anion. Sol AS2-AS3 dibuat dengan mengalirkan H2S ke dalam larutan AS2-AS3. Reaksinya adalah AS2-AS3 ditambah H2S menghasilkan koloid AS2-AS3 ditambah H2S. Sol AS2-AS3 yang terbentuk di dalam air ini mengasopsi ion-ion sulfida yang membuat sol AS2-AS3 menjadi bermuatan negatif. Yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok dan menyatu. AS2-AS3 merupakan koloid bermuatan negatif. Larutan yang paling efektif digunakan untuk menggumpalkan koloid AS2-AS3 adalah larutan yang mengandung muatan positif yang besar. Untuk yang A, ALCl3 ini akan terion menjadi AL3+, ditambah 3Cl- Na2SO4 akan terion menjadi 2Na+, ditambah SO4, 2- Bano3 2x akan terion menjadi BA2+, ditambah 2No3-, KBr akan terion menjadi K+, ditambah Br-, MgCl2 akan terion menjadi Mg2+, ditambah 2Cl- Di sini larutan yang mengandung muatan positif yang besar adalah ALCl3 di mana mengandung AL3+. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.